Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali pada channel saya Hendy Udayana Nirvana Ledri Kali ini kita akan buat video memperbaiki mesin cuci sub 2 tabung Ini IPS 170CL Terus akan mesin cuci ini Spin nya tidak mau Ini Spin nya tidak mau Tapi untuk pencuci nya mau Jadi untuk langkah pengecekannya kita pastikan dulu Dinamo bagus karena kalau buka ini juga rusak bautnya Biasanya kalau tidak mau Spin ini disebabkan oleh timer Atau switch pintu Timer atau switch pintu Disini ada switch pintu Timer spin Atas switch pintu Makanya kita harus bongkar ini Bongkar dashboardnya ini Tapi kebetulan karena ini Bautnya ini rusak Sudah karat Saya punya ide Saya punya ide Untuk kita cek awal Dinamo nya dulu Dinamo nya dulu Ini sulit buka dashboard Nanti siapa tahu kerusakan pada Dinamo Kita dulu dulu Cepat cepat buka dashboard Ternyata tidak di dashboard rusak Kita pastikan dulu Dinamo nya yang Bagus atau tidak Seperti itu Seperti itu Ini lagi masih pengecekan Nanti saya akan jelaskan cara Mekanisme nya Cara untuk Membongkarnya Gini kita dulu Pertama karena Pertama ini kan ada dua Dinamo Ini Dinamo pencuci Ini Dinamo spin Jadi ini kabel Dinamo spin Kita potong saja Kita potong saja Disini ada kabel Hitam Apa ini ungu ya Ungu dan coklat Hitam ungu dan coklat Jadi kita potong saja Dinamo nya Kalau Teman-teman Memiliki Alat tes Alat tes Avometal seperti ini Bisa Kita lakukan pengetesan Di kali satu Kali satu Bisa kali sepuluh Bisa coba tes dulu Ini kita tes karena Ini harus semua nyambung Ini harus semua nyambung Apa itu Hitam Hitam dengan ungu nyambung Nyambung Hitam dengan Coklat Nyambung Hitam dengan coklat nyambung Berarti Ini Dinamo nya semua nyambung Jadi kita coba Cek Sekarang isi strom langsung Isi listrik langsung Dengan cara Kita isi kapasitor Ini kapasitornya Ini kapasitor aslinya ini Kita bongkar Kita isi Baru kita isi colokan strom Seandainya Kalau Dinamo nya ini Setelah diisi strom Langsung pakai kabel Kabel seperti ini Kabel Kabel buaya seperti ini Mau Berarti Bisa kerusakan Bisa kerusakan pada Dashboard ini Bisa kerusakan pada Dashboard ini Tapi kalau Dinamo nya Tidak mau Bisa kerusakan pada kapasitor Ini Atau Dinamo nya memang rusak Ini Ntar dulu Ini kita coba tes Dinamo nya Kita tes Ini Ntar dulu Ini sudah isi strom Ini sudah isi strom Kabel hitam Jadi Buat teman-teman juga Kalau tidak punya Afometer seperti ini Teman-teman bisa potong Langsung bikin kabel strom Seperti ini Kita isi Dinamo nya Kita isi strom Di luar saja Yuk kita tes Kita colokin Tidak mau Dengung Apa ini remnya Terkunci Tidak dulu Yuk tes Tidak mau Berarti Setelah Setelah dicek pakai listrik Langsung juga tidak mau Berarti Ini kemungkinan Tes kerusakan pada kapasitor Kita cek kapasitornya Ini alat pengetesan kapasitor Pemirsa Jadi Ini alat pengetesan kapasitor Jadi kalau pemirsa Tidak memiliki alat tes ini Pemirsa 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 bisa Langsung menggantinya saja Atau Kita bisa tes Ini nilainya Apa ini 2,8 Coba lihat disini 3 Normal ini kapasitornya Tapi kenapa dinamu tidak mau berputar ya Coba ulang lagi Ulang lagi Berarti kerusakan pada dinamu ini Ada ngesot mungkin Padahal nyambung dia Tapi isi strom tidak mau Coba isi strom dulu Ini Sesepulet Karena beban berat Ngesot Nyambung Nyambung dia Tapi ngesot kemungkinannya Hitam Hitam sama coklat Apa hitam sama Aslinya Oh aslinya Ini disini bisa kelihatan Mereza Ini untuk Untuk listriknya Itu Black sama purple Ini Black sama purple Coba kita Si strom dulu Ini Yuk Gak mau ya Ini Black sama purple Jadi Ini dinamunya yang rusak Pemirsa Dinamunya rusak Jadi Solusinya Kita ganti saja Dinamunya ini Kita bongkar dulu Keluarin dulu Kita bongkar dulu mesin cocinya Berarti Ini posisinya nyambung Tapi ngesot Seperti itu Pemirsa Jadi ini kerusakan pada dinamu Pemirsa Kapasitornya normal Kapasitor normal Kapasitor normal Tapi kerusakan pada dinamu Jadi Kita bongkar 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 dulu Ini mesin cucinya Ini Jadi Ini harus Dibukar dulu Dinamu Pemirsa Nah Seperti itu Jadi Semua Bautnya Karat-karat Gak sulit Gak sulit kalau Seperti ini Borbotnya karat Seperti ini Seperti ini Jadi Seperti itu saja Pengalaman kita hari ini Untuk menganalisa Bahwa ini penjualannya Karena dinamu Buat Pemirsa Untuk video saya Tidak akan lanjutkan lagi Karena Pengantian dinamu Juga sudah ada Di video-video saya sebelumnya Terima kasih Pemirsa Sudah menonton video-video dari saya Apabila menyukai video-video seperti ini Saya minta like dan subscribe-nya Sampai jumpa Pada video-video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih